Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Fine Alhamdulillah Semoga semua selalu sehat ya Seperti biasa Sebelum belajar kita doa dulu Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya warasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin PAI kelas 2 pelajaran 2 Aku senang membaca Al-Quran Membahas tentang surah An-Nas Sudahkah kalian hafal surah An-Nas? Yuk kita baca bersama Dimulai dengan Teus A'udhu billahi minas shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Qul a'udhu bi-rabbin nas Malikin nas Ilahi min syarril waswasil khonnas Alladi waswi sufi sudurin nas Min al-jinnati wan nas Sudahkah Allahul adim Mudah bukan untuk dihafal? Kalian harus dapat menghafalnya ya Surah An-Nas artinya manusia Jumlahnya ada 6 ayat Diturunkan di kota Mekah Oleh karena itu disebut dengan surah Mekiah Pesan dari surah An-Nas Surah An-Nas isinya apa? Isinya tentang perintah Allah kepada manusia Perintahnya yaitu agar kita berlindung kepada Allah Dari segala macam kejahatan Yang datang ke dalam jiwa atau ke dalam hati Kejahatannya bentuknya apa? Kejahatan itu dapat datang dari jin dan juga manusia loh Caranya yaitu dengan mereka berbisik Agar kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Sesama manusia bisa saling membahayakan loh Yang dimaksud dengan kejahatan dari golongan manusia Dalam surah An-Nas Yaitu contohnya ketika ada orang yang mengajak kalian Untuk mencuri Kemudian ada teman yang mengajak kalian Untuk gak sholat Itu beberapa contohnya Sedangkan contoh nyata bisikan jin Misal kalian lagi sholat nih Kalian lupa itu rokaat berapa ya Kemudian sudah ada azan Kalian masih tetap tidur Syaitan membisikkan Sudah gak usah sholat tidur aja Ada lagi anak yang diminta untuk mengerjakan tugas oleh gurunya Tetapi jin membisikkan Nanti saja gak usah dikerjakan Itu hanya beberapa Masih banyak lagi bisikan jin Agar manusia melakukan hal yang dilarang oleh Allah Agar terhindar dari bisikan jin dan manusia Untuk berbuat kejahatan Dan juga terhindar dari sifat memalas Kita diperintahkan oleh Allah Untuk membaca surah An-Nas Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah R.W Nabi Muhammad S.A.W Setiap akan tidur malam Setelah berbaring di tempat tidur Beliau membaca surah An-Nas Surah Al-Falak Dan surah Al-Ikhla Selain membaca doa sebelum tidur Nah anak-anak Mulai sekarang Mari kita sebelum tidur Berbudu Kemudian membaca surah An-Nas Al-Falak Dan Al-Ikhla Jangan lupa juga membaca doa sebelum tidur Semoga kita selalu dalam Melindungan Allah S.W.T Jazakumullah khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh